Intro Setelah tertunda 3 kali, Jembatan Barung Ujang 1 akhirnya resmi dibuka. Open traffic dilakukan setelah pengamanan Jembatan dinilai memadai oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Tulung Agung. Sebelum dibuka, pekerja dari PT Bukaka selaku pelaksana proyek lebih dulu memasang tolo-tolo untuk memisahkan lajur di ujung Jembatan sebelah utara. Pembatas yang ada di kedua ujung Jembatan kemudian dibuka. Petugas lalu mengarahkan kendaraan dari arah utara lebih dulu untuk masuk Jembatan Baru. Lalu disusul kendaraan dari arah selatan diarahkan masuk ke Jembatan Baru. Setelah Jembatan Baru dilawati dua lajur dari arah berlawanan, Jembatan Lama pun ditutup. Jembatan Baru pun sepenuhnya difungsikan, namun kendaraan dari selatan yang akan keblitar dilarang langsung belok ke kiri ke timur setelah keluar dari Jembatan. Kendaraan harus memutar atau mengambil jalur alternatif di simpang 4 koramil ngantru atau simpang ketiga kupu perjok. Sementara Jembatan Lama akan dibongkar dan dibangun Jembatan Baru. Konstruksi Jembatan Lama yang menggunakan rangka baja akan digantikan Jembatan dengan konstruksi box girder. Proyek ini ditargetkan tuntas di akhir tahun sehingga nantinya ada dua Jembatan kembar untuk empat lajur. Jembatan Lama sudah difungsikan sejak tahun 1978 sehingga sudah cukup tua. Jembatan Ngujang adalah akses utama dari Kabupaten Tulung Agung ke Kediri ataupun sebaliknya.